Ayo, subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe, supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya, ayo, saya itu ya, satu, dua, tiga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kejanggalan, aku Fira, pengalaman mengerikan ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, suamiku yang bekerja di sebuah perusahaan kontruksi dan ditugaskan di wilayah Banten, tepatnya di Bandeglang Saat itu aku sedang hamil anak kedua, dan aku tamu jauh dari suamiku, maka kami sekeluarga memutuskan menyewa rumah, untuk tinggal sementara Kata suamiku, ia hanya ditugaskan selama tiga bulan saja, setelah itu dia akan kembali ke Jakarta, lumayan sulit mencari rumah sewa di sana, hingga akhirnya, suamiku menemukan sebuah rumah yang nyaman, di kampung Langansari Di depan rumah itu, ada sebatang pohon mangga dan sebuah ayunan, yang terbuat dari pegas ban mobil Dinding depan rumahnya ditempeli keramik merah, ada dua tiang penyanggah utama di bagian depan Lantai keramiknya berwarna putih, perapotan di rumahnya sudah lengkap, ada tiga kamar, satu dapur, satu kamar, dan satu kamar mandi yang sudah menggunakan air jetam Rumahnya nyaman ya pak, kataku sambil memasihkan sekeliling Iya mah, di daerah sini juga sejuk, kalau pagi bisa nongkrong sambil mandangin gunung pulau sari Mah, aku mau main ayunan ya, kata Rani, anak perempuanku Iya nak, hati-hati Aku mengelus rambutnya Tepat di depan rumah, memang terpapang jelas gunung pulau sari, yang menjadi ekonya pandeglang Betul kata pak Andro, dulu yang pernah sewa disini, juga merasa nyaman pak, kata pak kisur orang yang punya rumah Kebetulan dia memiliki dua rumah di kampung itu, jadi satunya selalu disewakan Oh iya pak, silahkan isi dua kamar ini Sementara kamar yang paling udung, ia menunjuk ke sebuah kamar yang dekat dengan dapur Nah yang itu, kamarnya saya kunci, karena masih direnovasi dan belum selesai Oh iya pak, timpal suamiku Kami memeriksa semua ruangan rumah itu, dari mulai ruang tamu sampai ke kamar mandi Semuanya terawat dengan baik Sebuah kamar yang dekat dengan dapur terkunci dengan rapi Dan aku tidak pernah curiga sedikitpun Kalau kamar itu, kelak akan membawa petaka bagi keluarga aku Suamiku sering pulang malam karena lembur Malam itu dia menelponku, minta dimasakkan nasi goreng Rani, anakku yang berumur lima tahun sudah tidur pulas Jam dinding menunjukkan pukul sebelas malam Saat aku sibuk masak nasi goreng di dapur Dan tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu Kulihat dari balik tiri jendela, ternyata suamiku Pak, baru saja aku selesai masak Aku mencium tangannya Wanginya, dia mengenduskan hidungnya Segera kuhidangkan nasi goreng di atas meja Mas Andro makan dengan lahap Ada kecap kemah? Tanya suamiku Oh, ada pak Setelah kuserahkan botol kecap padanya Tiba-tiba smartphoneku berdim di kamar Sebentar pak, ada telepon Kurai smartphoneku yang tergeletak di atas kasur Halo, ma Maaf ya, aku telah pulang Masih ada urusan di kantor Gak apa-apa Tidur aja dulu Nanti kubangunkan Bukankah suamiku barusan sudah pulang? Lalu, siapa yang sekarang makan di dapur? Jelas-jelas kulihat dia adalah suamiku Aku sangat mengenalinya Bahkan, bau parfumanya pun sama Sebelum kujelaskan apa yang sedang terjadi Telepon langsung terputus Mungkin karena sinyalnya jelek Suara sendok yang beradu dengan piring Dapatku dengar jelas Dia masih di dapur makan dengan lahap Ma, ambilin air minumnya dong Ma, ngapain sih di kamar? Apa haus nih? Aku beberapa kali menekan nomor telepon suamiku Tapi tetap tidak ada tersambung Ma, suara sekarang berubah bukan lagi seperti suamiku Lebih menyerupai kakek-kakek Sambil ketakutan, aku mengintipnya dari balik pintu kamar Kulihat orang yang menyerupai suamiku Masuk ke dalam kamar yang tidak kami tempati Aneh Aku tak betul kamar itu dikunci Tapi kenapa kakek itu masuk dengan mudah? Kulihat bagian bawah kakinya Astaga Kedua kakinya tidak menyentuh tanah Kembang kantil Kesokan harinya Aku dan suami mendatangi Pak Kisur Kepadanya kami menceritakan kejadian semalam Kami mau lihat ada kamar Kami mau lihat Ada apa di kamar itu pak? Boleh? Pak Kisur tersenyum ramah Ia membuka kamar itu Memang benar katanya Ruangan itu masih direnovasi Keramiknya banyak yang pecah Dindingnya retak, langit-langitnya pun bolong Ruangan itu kosong Tidak ada apa-apa Semalam istri saya didatangi setan pak Mana istri saya lagi hamil tua Nada bicara suamiku meninggi Waduh Setan Iya pak Kisur Dia menyerupai suamiku Dan masuk ke dalam kamar ini Sahutku Selama ini tidak pernah ada setan di kampung kami pak Barangkali karena bapak pendatang Kata pak Kisur Lalu bagaimana cara mengusirnya pak? Banyak berdoa saja pak Pastikan istri bapak jangan sering melamun Sebab setan sangat mudah merasuk orang yang melamun Oh iya Bapak juga jangan khawatir Saya akan bantu usir setan itu Caranya? Nanti sore saya akan ke sini lagi pak Saya harus lakukan beberapa ritual terlebih dahulu Sorenya Pak Kisur datang lagi ke rumah Ia membawa garam yang dibungkus plastik putih Ia menapurkan garam tersebut ke seluruh ruangan Bibirnya berguma membaca mantra Yang tidak bisa ku dengar Bukan hanya sekeliling rumah saja Tapi juga halaman rumah Aku benar-benar tidak menyangka Kalau Pak Kisur ini ternyata sakit juga Dari pengampilannya dia seperti orang biasa Ia sering menggunakan sarung dan baju partai yang lusuh Juga tidak ketinggalan pete hitam yang sudah kemerah-merahan Karena dimakan usia Setelah garam ditapurkan Ia duduk silat di belakang rumah Aku dan suami menyaksikannya dari balik pintu jendela dapur Putiran menyan dibakar hingga asapnya mengepul Pak Kisur lalu berdiri membelakangi pandanganku Kulihat Pak Kisur terlunduk Sesekali ia berbicara seperti ada seseorang yang sangat tidak segani Di hadapannya Sama-sama Ku dengar ia mengucapkan sesuatu Nuhun bah Tutur Pak Kisur Sambil mengangguk Kemudian ia duduk silat kembali Membakar menyan dan menakurkan garam kesentara arah Aku penasaran Dan siapannya mengobrol Sesaat kemudian Ia mengambil kami sambil bertemu Bagaimana Pak? Tanya selam itu Aman Pak Makhluk Kisur tidak akan lagi mengubuh keluarga Papa Aku membutuhkan awas usama dengan penjelasan Pak Kisur Saat itu Aku berharap tidak akan lagi ada kejadian misri Sima itu Namun ada suatu pagi Saat aku hendak menyaku halaman Roma Aku temukan banyak teman kasil berserak dikiling Roma Dilihat dari penutupnya Sepertinya masih segar Barangkali Barangkali seorang menakurnya tadi malah Aku mulai khawatir lagi Aku takut hal-hal ini menjadi pertanda buruk Aku sangat terpecut Saat melihat teman kasil bukan hanya berserak di halaman Roma Tapi juga telah warna Aku berusaha menyapu kembang-kembang itu Dan yang paling banyak bertemukan di bawah rancang Rani Aku semakin khawatir saja Ma Kalau rumah kita banyak sampai ya Rani terbangun dan mengambil itu Namanya kebang kakil sayang Mama juga enggak tahu nih Kenapa tiba-tiba banyak kembang Sebentar ya Mama bersihkan dulu Segera aku bersihkan kembang kantin itu Aku masukkan kembang-kembang itu ke dalam karo Lalu memakarnya di belakang rumah Saat sedang memakar kembang kakil Dari balik ke pohonan Aku lihat seorang kakek mengenakan baju dengan panjang Dan selana hitam Seluruh rambutnya terlihat sudah memutih Kakek itu menatap arahku dengan satapan tajam Siapa dia? Kuru-kuru aku masuk lagi ke dalam rumah Satapan kakil itu membuatku takut Aku dan Mas Andro Mencatangi rumah berikut untuk berikut lagi Tentang kecederaan janggal yang walang Tepatnya tentang kebang kakil tembohari Setipanya di sana kami diberikan duduk di atas sofa Yang sudah usang perlu dengan kakek yang di sana sini Rumah pak fisur terbilang benar-benar Dindingnya warna putih yang sudah memudah Ada sebuah retakan pada dinding itu Bisa jadi karena gempa bumi atau memang juga dimakan usia Sebuah foto berbingkai topat dipasang pada dinding Dapat tupah tindang Kalau foto itu adalah pak fisur dan istrinya waku masih muda Dari dapur kulihat Naita Istri tak patur Membawa dua toples terhidang dan seteko kecil air putih Dengan ramah yang mempersilahkan kami untuk menyusupi makanannya Pak fisur berhadapan dengan suamiku Dengan berapi-api suamiku melahirkan kecederaan janggal Di rumah yang kami sewa Wah, sudah ada kembang keantin Iya, emangnya kenapa pak? Istri bertanda baik pak Artinya makhluk begitu tidak bersih dari rumah Senyum pak fisur mengembang Menampakkan giginya yang hitam berselang putih Masa sih pak? Bapak gak bohongkan Menyaku Entah kenapa aku berikir Iya bu Kalau ada kembang kecil itu bertanda baik kok Pak istri membela selanjutnya Walau ragu aku dan suamiku mencoba untuk percaya Sebenarnya Ingin sekali kami pindah dari rumah itu Tapi sangat tulis Menjadi rumah sewa di sana Setelah mengecepi makanan ringan Kami lekas kami Pak fisur dan mak lisa menghantar kami sampai pada rumahnya Hah? Mereka gak punya anak ya? Entah kenapa Tiba-tiba pertanian diserintas dalam penaku Kayaknya enggak deh Atau mungkin saja anaknya juga berkeluarga Tipal mas Andrew Sambil terus jalan Lokasi rumah yang kami sewa Memang berada di ujung kampung Tertitah dengan pemukiman warga Jadi kalau jalan kaki di rumah pekitur Lumayan membuat lelah Tapi aku gak lihat foto anaknya pak Ia juga sih Ya sudah Bukan urusan kita Yang penting kita enggak di gengku makhluk seperti itu Aku mengaku Sekali bersinjir melangkahi jalan yang becek Sore itu Hujan turun dengan keras Aku bermain peta kumpet bersama Rami Awalnya Permainnya itu berteran baik dan saja Hingga melapotekat datang Saat giliran anakku yang bersembunyi Aku duduk di atas tempat tidur Menutup mata sambil menutup pondur Mama hitung ya Lima Empat Tiga Dua Satu Siap-siap mama datang nih Dimana ya anak mama Aku berlangka keluar kamar Sambil memegangi trukku yang bunyi Aku cari di napur Aku yakin Biasanya Rami bersembunyi di bawah meja makan Tapi tidak ada Ah Atau dia sembunyi di kamar mandi Aku cari sama tetapi tetap tidak ada Mama Aku dengar suara itu dari kamarnya Mama datang nih Aku berjalan menuju kamarnya Rami Kupuka belahan pintu kamar anakku Dimana ya Anakku yang cantik Kupengok di kolong ranjang Tidak ada Di belakang tiri jendela Tidak ada Di belakang pintu Tidak ada Di dalam lemari pun tidak ada Aku mulai panik Rami Rami Kamu dimana nak Mama Sini ma Suaranya terdengar lagi Sampir tertawa ceketikan Langkah kakinya yang mungil Kedengar di ruang tamu Aku periksa di belakang sofa Tapi tetap tidak ada Mama tolong Teriaknya Suaranya memenuhi ruangan rumah Rami Kamu dimana nak Itu teriakan terakhir Rami Anakku menghilang entah kemana Sudah ku cari ke seluruh ruangan rumah Tapi tetap tidak ada Segera ku telpon suamiku Tahanku berketar hebat Sampir menangis panik Pak Rami Pak Rami hilang Hah Maksud kamu Aku tadi main peta kumpet sama Rami Dan dia hilang gitu aja Astaga Oke Kamu tenang ya Aku pulang sekarang Saat suamiku datang Ia langsung meminta Pak Kisur Untuk membuka kamar yang sedang direnovasi Tapi hasilnya nihil Rami tidak ada disana Aku menangis dan sangat panik Aku takut tidak dapat bertemu dengan anakku lagi Aku mau lapor ke polisi Ujar suamiku Mereka tidak akan bisa membantu pak Ini urusan gaib Aku bisa cari keberadaan anak bapak Tapi Aku butuh waktu sekitar tiga hari Aku harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu Ujar Pak Kisur Teman Rami Tiga hari berlalu Anakku belum juga ditemukan Aku tidak mau meninggalkan rumah itu Sebelum Rami kembali Di hari keempat Tepatnya malam Jumat Pak Kisur datang ke rumah Ia membawa dua ekor ayam hitam Aku yakin Dia pasti akan melakukan sejadian Untuk menemukan anakku Ia membawa kamar yang selalu dikunci Kemudian Ia mengunci dirinya dari dalam Dua jam berlalu Aku dan suamiku menunggu dari luar Dengan perasaan cemak Tiba-tiba Terdengar suara ceritan Rami dari dalam kamar Mama Rami Pak Kisur Buka pintunya pak Pak Buka pintunya pak Suamiku mengedur pintu kamar itu Pak Kisur kemudian muncul dari dalam kamar Sambil membobong Rami Rami Aku tanti menangis Melihat kondisinya sangat lemas Tidak ingin kejadian serupa Menimpa kami lagi Aku dan suamiku memutuskan Untuk kembali ke Jakarta Walau tugasnya belum selesai Setelah kami kembali ke Jakarta Kukiran semuanya sudah selesai Tapi ternyata belum Banyak kejenggalan yang terjadi pada anakku Aku sering mendengar Rami di kamarnya Ngobrol sendirian Seperti malam itu Biasanya Rami sudah tidur pulang Aku malah mendengar dia tertawa Dan berlarian di kamarnya Seperti sedang bermain dengan seseorang Rami Aku membuka pintu kamarnya Kulihat rambutnya acak-acakan Dan lanjutnya tergeletak di lantai Ia menoleh karaku Iya mah Kamu ngomong sama siapa tadi Teman aku mah Teman Mana Tuh Rami menunjuk ke pojok atas dinding kamarnya Aku tidak melihat siapapun di sana Tapi sebesar mungkin Aku tetap berpikir yang baik-baik Mungkin anakku sedang berimajinasi Gak ada koran Masa sih mama gak lihat Tuh Sekarang dia di belakang mama loh Hah Kamu pasti lagi bohongin mama ya Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya Hei Jangan sentuh mamaku Rami seperti membentang seseorang Rami Jangan pejanda ah Kataku dengan wajah ketakutan Gak pejanda ma Emang ada teman aku disini Teman Apakah makhluk kaya itu masih mengikuti keluarga ku Aku merasa harus bicarakan hal ini Dengan mas Andro Kusuruh Rami untuk tidur Pintu kamarnya pelahanku tutup Namun sesaat sebelum pintu sempurna tertutup Kulihat Rami berdiri di atas kasurnya Kedua kakinya melayang Rami Iya ma Ia menoleh karaku Aneh Tadi jelas-jelas aku melihat kedua kakinya melayang Tapi sekarang dia berdiri dengan mentuk kasur Lekas tidur Kataku singkat Segera kututup rapat pintu kamarnya Bukan kejadian itu saja Yang membuatku semakin cemas dengan keadaan Rami Dia juga suka membawa makanannya ke kamar Dan mengunci pintu dari dalam kamar Jendela kamarnya juga dari itu berapa Sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam kamarnya Rami Malam ini kita makan bareng ya sama papa Suatu hari Aku memaksanya untuk makan bersama Gak mau ma Loh Kenapa Sudah lama mamang gak makan bareng sama kamu Aku memangku tubuh kecilnya Dan membawanya ke meja makan Dia duduk sambil tersenyum karaku Rami suka daging ayam kan Mas Andro menyeluruhkan paha ayam goreng ke piring Rami Rami masih kenyang pak Mama belum melihat kamu makan loh seharian Aku memaksanya Untuk memakan daging ayam Dia malah melemparkan daging itu Dan membanting piring Kemudian berlari kamarnya Aku dengar suara pintunya dikunci Aku tertunduk Mas Aryo memelukur dari samping Nanti kita cari solusinya ya Kata suamiku Suamiku belum pulang dari kantor Tadi sore ia bilang Akan lembur sampai larut malam Di luar hujan sangat deras Mas Andro sempat menelponku Dan minta dibuatin nasi goreng Namun saat gendak memasak Perutku tiba-tiba mulai Aku menahan perut bagian bawah dengan tangan Aku banggil berkali-kali Rami Untuk mengambilkan smartphoneku Tapi dia tidak menyahut Malah terus bermain di kamarnya Aku meringis menahan sakit Dan amruk terlentang di lantai Tolong Suaraku paroh menahan sakit Yang semakin menjadi dadi Hingga terjunggal ke lantai Rami sama sekali tidak mendengar ceritanku Ia malah asik tertawa di dalam kamar Aku menarik nafas dalam Dan mengembuskannya Saat kemudian Kulihat Rami keluar dari dalam kamar Ada yang berbeda darinya Kedua matanya merah Senyumnya mengerikan Seperti ada yang mengendalikannya Wah Aku mau punya adik Kata Rami Tanpa kuduga-duga Rai Rani meraih sebuah pisau dari keranjang buah Ia mendekat karaku Ayo cepat keluar adik Kakak bantu ya Dia menyeluruhkan pisau ke perutku Nak Jangan nak Keringat sempurna membasahi seluruh wajahku Cepat keluar adikku Nanti kita main bareng Mata pisau menyentuh perutku Kemudian ia menekan pisau tersebut Hingga melukai permukaan kulit Aku berteriak kesakitan sambil menangis Pisau itu menyayat dari bagian bawah sampai ke atas perut Darah mengucur membasahi lantai Tolong Bira Astaga Untung saja Saat itu suamiku datang Ia langsung menepis pisau yang ada di tangan Rani Kemudian membawa pungku ke mobil Ia mengemudikan mobil dengan sangat cepat karena panik Sementara aku masih mengerang kesakitan di kursi belakang Rani duduk bersama ayahnya di kursi depan Tidak ada kesedihan di wajah Rani Ia malah menolak karaku Sambil senyum-senyum sendiri Sesekali kulihat Mas Androm meledik Rani Dengan wajah temat Mungkin ia semakin bingung Setan apa yang mengendirikan Rani Sampai hendak membunuh ibunya sendiri Sesampainya di rumah sakit Petugas rumah sakit langsung membawaku ke ruang bersalin Untung saja Aku masih bisa diselamatkan Dan bayiku juga lahir dengan selamat Tapi akibat luka setan di perut Aku harus menjalani beberapa perawatan di rumah sakit Mas Andro ingin Rani ditangani oleh seorang psikater Aku setuju Karena memang semakin hari Tiga Rani semakin aneh saja Seperti ada yang mengendalikannya Rani didurukan di atas sofa di kamarnya Aku dan Mas Andro ikut mendamping Rani Bu Hera Seorang psikater mencoba untuk berkomunikasi dengan anakku Rani sayang Panggil saja aku Bunda Hera Bunda akan menemani kamu hari ini Bunda mau ngajak Rani bermain game seru Yuk ikutin Bunda Bejamkan mata Rani ya Anak pintar Tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan Nah Bunda mau nanya Katanya kamu punya teman ya Iya Bunda Siapa dia? Namanya Danyang Aku menutup mulut Kaget sekaligus sedih Mendengar pengakuan anakku Jadi selama ini Ada mahluk gaib yang mengikutinya Dia asalnya dari mana? Kamar Kamar ini Bukan Suara Rani berubah menakutkan Jelas itu suara lelaki dewasa Mata Rani melatot merah Ia menghentakkan lengannya Seketika aku Mas Andro dan Bu Hera Terpentar ke belakang hingga menabrak Dinding kamar Setelah kejaran itu Bu Hera tidak mau lagi datang ke rumah Ia benar-benar ketakutan Sementara itu tinggal Rani semakin mengkhawatirkan Seperti sore itu Sengaja kuintip pintu kamarnya Yang tidak dikunci Dan betapa terkejutnya Saat kulihat Rani Sedang menggigit leher kucing Entah dari mana kucing itu ia dapatkan Dengan puas ia menyobek leher kucing Dan darahnya Munyurat mengotori tempat tidur Rani Kamu apa-apaan Ku reput banget kuncing Jadi kegamannya Dia menangis Meminta bangkanya dikembalikan Sekitar mulutnya berlombor darah Ku lempar bangkai tersebut ke tong sampah Aku langsung mengedong Rani ke kamar mandi Untuk memandikannya Tidak kuasa menahan sedih Air mataku pun melaleh Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang nak Mama sedih liatnya departmentsайн Semana selesai Kecil Kecil Terima kasih telah menonton!